Silahkan Tia. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati, Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Selamat malam Romohadi dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya di acara malam ini. Saya Lucy yang akan menjadi moderator malam ini dan kita akan melanjutkan lagi latihan rohani kita yang tema besarnya adalah mari kita berlari untuk menang, mengambil inspirasi dari surat-surat Rasul Paulus dan kita dibimbing oleh Romohadi Sasmita Esi. Malam ini kita akan masuk ke sesi ketujuh dan Romohadi sudah menyiapkan materi yang berjudul Tuhan jadikanlah aku pembawa damai dan inspirasi pelajaran hari ini diambil dari surat-surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Kita akan buka dulu sesi malam ini. Minta tolong Agam untuk pimpin doa pembuka bagi kita semua. Terima kasih Agam. Unmute dulu Agam. Oh baik. Sudahkah? Sudah. Baik. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Demi nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan terima kasih Bunda Maria. Bimbinglah kami semua dalam pelajaran iman yang berpikir ini. Bimbinglah kami semua untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam keyakinan akan Engkau, Tuhan. Malam ini kami ingin merenungkan sekali lagi pelajaran untuk menjadi lebih mengenal Engkau. Jadikanlah kami pembawa damai. Kami tahu ya Allah bahwa kami semua masih jauh dari sempurna. Masih jauh dari memahami tentang membawa damai. Berikanlah Rauh Kudusmu. Berikanlah bimbinganmu ya Allah. Dan dampingilah kami dalam perjalanan iman kami. Menjadi lebih seperti Engkau. Menjadi lebih mengenal Engkau. Semua pelajaran tentang iman yang kami terima dalam pelajaran-pelajaran online ini. Yang kami terima dari romo-romo pembimbing kami. Biarlah mengendap di dalam hati kami. Biarlah bekerja. Menurut Rauh Kudusmu. Dan semua itu menjadikan kami lebih baik. Dan menjadi pengingat bagi kami. Menyadarkan kami ketika kami jauh dari jalanmu. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh rahmat. Kami percayakan semua ini. Kami percayakan perjalanan kami bersama para romo. Yang membimbing kami. Dan terutama kami percayakan kepada Rauh Kudusmu. Agar kami semua dapat mengerti dan memahami semua pelajaran ini. Dan menjadikan berguna bagi diri kami. Bagi kehidupan kami. Kami serahkan segalanya. Kami serahkan hati kami. Kami serahkan pikiran kami Allah. Agar Engkau, agar Rauh Kudusmu bekerja dalam kami. Semua ini kami panjatkan dengan perantaran putramu yang terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak kami dan kemudian salam Maria. Bapak kami yang ada di dalam surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah gendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapak Putra Kudus. Amin. Terima kasih Agam. Terima kasih juga. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Saya ini sekarang ada di Massachusetts. Sebetulnya sejak kemarin mulai retret. Dan saya sudah kasih tahu pemimpin rohani saya. Ada acara ini yang sudah dijadwalkan sejak bulan Mei kemarin. Jadi dapat izin untuk bisa ngomong. Karena sebetulnya retret ini adalah retret hening. Jadi saya masih bisa ngobrol dengan saudara-saudari sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan sesi mengenai Santo Paulus. Menggunakan tema-tema dari latihan rohani Santo Ignatius. Dan menggunakan surat-surat dari Santo Paulus sebagai bahan refleksi. Tema sesi ketujuh adalah Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Dalam sesi ke-6 minggu lalu, kita merenungkan bagaimana menjadi murid Yesus yang memanggul salib. Pada malam ini kita membuka diri untuk rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. Jadi untuk bagian para partisipan yang baru, metodenya itu mirip dengan sesi pemeriksaan batin tahun lalu. Yaitu dengan meditasi yang saya bimbing. Mulai dengan permohonan rahmat Allah. Lalu ada bacaan. Tidak semua bacaan yang terdaftar itu akan saya baca. Hanya sebagian saja. Dari surat Santo Paulus. Lalu masuk dalam keheningan dibimbing dengan beberapa pertanyaan refleksi. Kita akhiri dengan doa yang umum seperti Bapak kami atau Jiwa Kristus. Nanti dari panitia kalau ada pengumuman. Dan sesudah itu ada sharing dan tanya-jawab. Lalu malam ini akan diakhiri dengan doa dan berkat penutup. Beberapa hal yang perlu diingat. Ini berdasarkan catatan dari Santo Ignatius nomor 2 dan nomor 15. Yaitu bahwa yang penting adalah sentuhan dari Allah. Bukan dari saya. Jadi kalau waktu dalam hening mengalami sentuhan Allah, ikutilah gerakan roh kudus. Hiraukan apa yang saya tanyakan sampai akhir doa. Usahakan sebisa mungkin refleksi atas pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada jawaban yang benar selain dari dalam batin sendiri dan pengalaman sendiri. Karena yang lebih penting itu bukan pengetahuan yang banyak, seperti Santo Ignatius katakan. Tapi pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam hati, dalam kehidupan masing-masing. Dan kalau tidak mengalami apa-apa, jangan khawatir. Ini bukan berarti Anda melakukan kesalahan. Roh kudus tidak mengikuti bimbingan saya. Tapi kita semua mengikuti gerakan roh kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya minta, kalau tidak mengalami apa-apa malam ini, jangan khawatir. Tapi perhatikanlah pengalaman sehari-hari. Karena ada saat-saat tertentu di mana Allah menyentuh saudara-saudari sekalian, seringkali di saat yang tak terduga. Jadi marilah kita awali dengan memohon rahmat dari Allah, yaitu untuk menerima rahmat rekonsiliasi Allah, sehingga saya lebih setia dan bersemangat menjadi duta Kristus dalam karya rekonsiliasi Allah. Bacaan malam ini diambil dari surat santu paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah putusan-putusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita akan mulai masuk ke refleksi, dan kalau membantu silakan menutup mata. Saya akan mulai musik instrumental, dan dengan beberapa pertanyaan untuk refleksi. Terima kasih telah menonton! Bagaimanakah Kristus telah mendamaikan dirinya dengan saya? Bagaimanakah Kristus telah mendamaikan dirinya dengan saya? Pelanggaran-pelanggaran apakah yang saya buat terhadap Kristus, terhadap Tuhan? Sebagai manusia, kita masih sering jatuh dan membuat pelanggaran. baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran apakah yang melukai Kristus? Dalam proses pendamaian itu, pelanggaran apakah saja yang Kristus tidak berhitungkan, terhadap Tunggang. Pelanggaran apa saja yang Kristus telah hapuskan sehingga Dia bisa berdamai dengan saya. Pelanggaran-pelanggaran apakah yang orang lain perbuat terhadap saya? Pelanggaran-pelanggaran apakah yang saya perbuat terhadap orang lain? Pelanggaran-pelanggaran apakah yang saya perbuat terhadap orang lain? Pelanggaran-pelanggaran apakah orang lain telah berusaha berdamai dengan saya? Pelanggaran-pelanggaran apakah saya pernah berusaha berdamai dengan orang lain? Yang telah melakukan pelanggaran terhadap diri saya. Apakah yang saya merasakan waktu orang lain melakukan pelanggaran terhadap saya? Apakah yang saya merasakan waktu sadar saya telah melanggar atau melukai orang lain? Terima kasih. 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 ають Meskipun saya mungkin masih luka dan belum siap untuk berdamai, apakah saya terbuka untuk rahmat Kristus. Bersabar dan percaya bahwa perlahan-lahan rahmat pendamaian akan bekerja terus. Bantuan apakah yang saya perlukan dari Yesus untuk bisa berdamai dengan orang lain atau pelanggar hukum? Terima kasih telah menonton! Adakalanya, perdamaian itu mudah karena mungkin pelanggaran-pelanggaran atau luka-luka hanya kecil. Kita juga tahu kadang-kadang ada luka yang dalam dan pelanggaran yang besar. Bantuan apakah dari Kristus yang saya mohon untuk membantu perdamaian dalam hal seperti itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam hati saya, curahkanlah kepada Kristus bantuan apa atau kesulitan apa yang saya hadapi dalam perdamaian dengan beberapa orang lain. Terima kasih telah menonton! 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 atau melakukan sesuatu untuk membawa perdamaian dengan orang lain. Pernahkah saya berusaha membawa perdamaian dalam keluarga? Pernahkah saya berusaha membawa perdamaian dalam kelompok kerja atau komunitas? Apakah yang saya katakan atau lakukan untuk perdamaian antar sesama? Menjadi pembawa damai itu tidak mudah. Santo Paulus menekankan bahwa Kristus adalah sumber damai kita. Bantuan apakah yang saya mohon dari Kristus untuk menjadi pembawa damai? Terima kasih telah menonton! Meskipun menjadi pembawa damai itu tidak mudah. Sebagai pengikut Kristus, kita semua tetap dipanggil untuk berusaha membawa rahmat damai dari Kristus kepada sesama. Kita akan akhiri renungan malam hari ini dengan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, sucikan aku. Tubuh Kristus, selamatkan daku. Darah Kristus, sucikan aku. Air dari lambung Kristus, bersihkan aku. Sengsara Kristus, sucikan aku. Sengsara Kristus, kuatkan aku. Yesus manis, dengarkan aku. Dalam lukamu, sembunyikan aku. Jangan kau biarkan aku. Jangan kau biarkan aku terpisah daripadamu. Melawan musuh durhaka, belalah aku. Di saat ajalku, panggillah aku. Surulah aku datang padamu, agar bersama orang kudus memujamu sepanjang segala abad. Amin. Saya undang saudara-saudari sekalian kembali kepada Zoom dan dari Panitia kalau ada pengumuman sebelum kita masuk ke sharing dan tanya jawab. Baik Romo, terima kasih. Kita dengarkan dua pengumuman dulu ya teman-teman. Sambil teman-teman mengendapkan latihan doa kita barusan. Dan semoga setelah itu kita bisa mendengarkan berkat sharing dari teman-teman. Pengumuman pertama adalah kita latihan doa bersama Romo Hadi. Jadi sesi delapan minggu depan adalah sesi terakhir seri berlari untuk menang ini. Kemudian minggu depannya lagi, minggu berikutnya berarti mulai 5 Agustus. Kita akan latihan rohani dengan tema yang baru. Judulnya adalah Sepucuk Surat Cinta dari Tuhan. Diambil dari Kitab Perjanjian Lama dan akan dibimbing oleh Romo Hendri, teman-teman. Jamnya tetap, harinya tetap Kamis jam delapan. Dua minggu lagi. Minggu depan adalah sesi terakhir. Mari kita bersama-sama. Don't miss the last session. Kemudian pengumuman kedua adalah minta bantuan Tia. Bagi teman-teman yang ingin menabur, memberi berkat buat mensupport pengajaran-pengajaran di WKI CU. Anda bisa mengirimkan dananya by mail ke Marcella Raharjo. Atau bisa juga di Zelle ke jovara3rgmail.com. Terima kasih atas support teman-teman selama ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Feel free to share karena recording akan kita stop setelah ini. Silakan teman-teman.